Pemirsa Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mewajibkan pengusaha membayar tunjangan Hari Raya kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah serta dilarang untuk dijecil. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia memastikan pembagian tunjangan Hari Raya THR Lebaran 2023 harus dilakukan pada Hamin 7 Lebaran atau pada tanggal 15 April 2023. Pihak perusahaan diminta untuk memberikan hak pekerja atau buruh sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulang ya, ada banyak yang saya ulang nih. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini. Berikut aturan pembayaran tunjangan Hari Raya Lebaran 2023. Menteri Ketenaga Kerjaan mengungkapkan yang paling utama, THR 2023 wajib diberikan. Paling lambat, Hamin 7 Lebaran dan harus dibayar penuh. Tidak boleh dicicil. Lalu yang berhak menerima THR yaitu pegawai atau buruh dengan masa kerja 12 bulan, serta pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan. Hitungannya tentu saja harus proporsional, masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12. Yang berhak mendapatkan THR yaitu pegawai atau buruh status tetap dan kontrak seperti PKWTT dan PKWT. Pekerja atau buruh harian lepas. Perusahaan diizinkan memberikan tunjangan Hari Raya lebih besar dari ketentuan pemerintah. Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai dengan ketentuan seperti pembekuan kegiatan usaha. Pemerintah meyakini pemilik usaha untuk bisa memberikan tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan karena kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik pasca pandemi COVID-19. Diharapkan pemimpin daerah seluruh Indonesia mengupayakan perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten mengawasi perusahaan yang memberikan THR ke pegawai atau buruh. Untuk mengantisipasi tim bulia keluhan dalam pelaksanaan THR, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan dan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan serta terintegrasi dengan website poskothr.kemenarker.go.id Tim Liputan I News melaporkan